Saat ini Real Madrid masih berusaha untuk menyelesaikan transfer impian mereka, yaitu mendatangkan Bape ke Santiago Bernabeu. Itu sudah jadi ambisi Florentino Perez sejak lama. Meskipun sudah nge-prank Madrid di bursa transfer tahun lalu, ambisi Los Blancos masih belum padam. Tapi sepertinya, ambisi Perez untuk membangun proyek Galactico yang entah sudah keberapa kali ini tidak disetujui semua orang, dikabarkan dari Sporskida yang mengutip dari Al-Nasional, setidaknya ada empat pemain utama Al-Real yang menolak. Meskipun belum bisa dipastikan, mereka ogah Bape datang ke Santiago Bernabeu. Siapa saja mereka? Dan apakah ini akan mempengaruhi proyek Galactico Madrid? Dua pemain pertama yang dikabarkan menolak Bape datang adalah Rodrigo Danvini Sus Junior. Rodrigo Danvini memang pemain yang luar biasa untuk Real Madrid musim kemarin. Bersama-sama mereka telah mencetak 42 gol untuk Real Madrid di semua kompetisi musim kemarin. Dengan Rodrigo mencetak 19 gol dan Vinicius mencetak 23 gol. Tapi keduanya tidak bisa dipungkiri, masih berada dalam bayang-bayang Karim Benzema. Benzema menyendang status legenda dan pencetak gol utama di Barnabo. Sendiri, Benzema mampu mencetak 31 gol untuk Madrid di semua kompetisi musim kemarin. Padahal usianya sudah menginjak 35 tahun. Sedangkan Rodrigo Danvini masing-masing masih 22 dan 23 tahun. Di awal musim panas ini, Benzema mengumumkan kabar yang mengejutkan. Ia memilih pindah ke Al-Itihad di Arab, menyusul Ronaldo yang sudah lebih dulu ke Liga Arab. Padahal Benzema masih bisa dibutuhkan di Real Madrid. Namun dengan perginya Benzema, Vini dan Rodrigo akhirnya bisa terbebas dari bayang-bayang legenda itu. Vini dan Rodrigo akhirnya bisa memiliki sinarnya sendiri. Tapi itu bisa terancam apabila Mbappé datang ke Madrid. Dikutip dari Sportskida, Rodrigo tidak ingin langkah itu terjadi. Ia menganggap hal tersebut akan berakibat pada kesempatan ia bermain. Rodri bahkan risau jika Mbappé datang. Maka tugas pencetak gol utama bukan jadi miliknya, tapi beralih jadi milik Mbappé. Di sebuah interview, Rodrigo pernah menyebutkan siapa striker impiannya. Saat ditanya siapa penyerang yang paling ingin dia datangkan ke klubnya, ia tidak memilih Mbappé, tapi malah menjawab Neymar. Vinicius di sisi lain memang sudah diatur untuk jadi fokus serangan El Real. Tapi dilansir dari Sportskida, Vini takut akan kehilangan peran tersebut jika Mbappé datang. Oleh karena itu, bintang Brazil itu dilaporkan menentang gagasan Real Madrid untuk membeli Mbappé. Meskipun Mbappé sering dimainkan sebagai penyerang tengah, Mbappé adalah tipe pemain yang lebih suka beroperasi di posisi sayap kiri. Ini posisi yang juga ditempati oleh Vini, dan Vini sangat baik menjalankan perannya di posisi tersebut selama ini. Sayangnya, Vini tidak mendapatkan apresiasi yang pantas dari para fans. Contohnya, Vini sempat dikecam para fans saat mengumumkan dirinya akan mengenakan nomor 7 di musim 2023-2024. Musim kemarin, ia mengenakan nomor 20 di Madrid, tapi setelah Eden Hazard hengkang, ia memberanikan diri untuk memakai nomor Iconic, nomor 7 itu. Ini mendatangkan berbagai reaksi dari fans. Tak sedikit fans yang mengecam Vini karena berani memakai nomor 7. Bahkan ada yang berpendapat kalau nomor punggung 7 seharusnya disimpan untuk Mbappé nanti. Banyak yang berpendapat kalau Mbappé lebih pantas mengenakan nomor punggung tersebut. Selain Vini dan Rodrigo, Yosellu dan Brahim Dias juga dikabarkan menolak kedatangan Mbappé ke Madrid. Alasan Yosellu dan Brahim Dias cukup bisa dimengerti. Mereka tentu takut posisi starting 11 akan semakin sulit ditembus jika ada Mbappé di squad. Yosellu adalah rekrutan baru Real Madrid musim ini, tapi ia tidak dibeli, melainkan dipinjam dari Espanyol. Meskipun begitu, Yosellu merupakan lulusan Akademi Real Madrid di Castilla. Di tahun 2012, ia lulus dari tim Akademi, tapi langsung pindah ke Hoffenheim. Setelah beberapa kali berkelana di Jerman dan sempat ke Inggris, ia pulang ke Spanyol untuk bermain bersama Deportivo Alaves. Di tahun 2022, ia pindah ke Espanyol. Disinilah ia menemukan kenyamanan. Selama musim 2022-2023, ia mencetak total 17 gol di semua kompetisi. Catatan itu menjadikannya pencetak gol terbanyak ketiga di La Liga. Ia hanya kalah dari Robert Lewandowski dan Karim Benzema. Di tahun 2023, Yosellu juga akhirnya menjalani debut di tim Nasenior Spanyol. Ia sudah berhasil mencetak 3 gol dalam 4 laga untuk Spanyol. Umurnya sudah 33 tahun dan memang tidak diharapkan berdampak serius untuk Madrid. Tapi dengan datangnya Mbappé, itu akan mengancam menit bermainnya. Begitu pula dengan Brahim Dias yang juga dikabarkan menolak kedatangan Mbappé. Brahim Dias baru kembali dari masa peminjamannya di AC Milan. Sejak bergabung dengan Madrid di tahun 2019 dari Manchester City, ia kesulitan untuk masuk ke tim utama Madrid. Hadirnya Mbappé akan mempersulit Dias menembus starting eleven. Sebab, meskipun posisi naturalnya adalah gelandang serang, ia juga bisa bermain sebagai penyerang. Terlepas dari kerisauan para pemain itu, bagaimana kabar Mbappé sendiri? Well, meskipun Mbappé sangat dekat dengan pintu keluar PSG, tapi situasi transfer ke Madrid masih terasa sangat jauh dari jangkauan. Sebab, kontrak Mbappé akan habis dan Mbappé sudah buka-bukaan tidak ingin bertahan. Tidak sulit untuk memahami niat PSG, reksasa Perancis itu tidak ingin melepas Mbappé dengan status bebas transfer. Jadi, jika Mbappé ingin pergi, maka ia harus pergi sekarang ke klub manapun yang ingin membeli. Dilansir dari Goal.com, PSG meminta tidak kurang dari 200 juta euro. Meskipun begitu, PSG tetap ingin Mbappé tinggal. Ia adalah pemain yang sangat berharga untuk klub Paris itu. Baik dari segi sepak bola maupun komersial, Mbappé memberikan pengaruh yang sangat besar. Untuk itu, PSG tetap menawarkan kontrak baru. Kontrak yang ditawarkan tidak main-main, yaitu sebesar 1 juta euro dengan durasi selama 10 tahun. Jika Mbappé menyetujui kontrak itu, maka ia akan bertahan di Paris sampai umur 34 tahun. Seluruh performa puncaknya akan dihabiskan di PSG. Jika itu terjadi, maka mustahil rasanya membayangkan Mbappé pindah ke Real Madrid. Bagaimanapun Real Madrid tidak akan menyianyikan kesempatan untuk merekrut Mbappé, Real Madrid era Florentino Perez sudah terkenal dengan kebijakan transfer Galactico-nya, di mana dana sebesar apapun akan ditebus demi mendapatkan pemain bintang. Galactico sebelumnya sudah pernah terjadi, saat Madrid membeli beberapa bintang top seperti Zinedine Zidane, Luis Vigo, David Beckham, dan Ronaldo Nazario di era 2000-an awal. Dari segi prestasi, proyek tersebut tidak terlalu mendatangkan kesuksesan, tapi Madrid dapat keuntungan komersial yang besar dari kesepakatan sponsorship. Perez kemudian kembali menjalankan proyek Galactico menjelang dekade 2010-an, ditandai dengan membeli Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Ozil, Sabi Alonso, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan membeli bintang lainnya seperti Gareth Bale dan Toni Kroos. Itu jadi proyek yang bisa dibilang sukses dari proyek sebelumnya. Dilansir dari Goal.com, bantan bintang Real Madrid Julio Baptista, percaya Florentino Perez akan membangun proyek Galactico lagi kali ini. Baginya Perez adalah satu-satunya orang yang bisa mengumpulkan para bintang di Madrid. Saya pikir seluruh dunia ingin melihat para pemain bintang bermain di satu tim. Satu-satunya orang yang bisa menciptakan hal itu adalah Florentino. Dia telah melakukannya di masa lalu dan akan melakukannya lagi sekarang.